Intro Selebtubers, Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian dengan unggahan terbarunya di story Instagram yang menyindir seorang wanita sahabat artis. Ibu tiga anak ini menyebut sosok tersebut dulunya adalah seorang wanita penghibur yang kini tiba-tiba berubah citra menjadi pahlawan karena membantu anak yang kehilangan orang tuanya. Tanpa menyebut nama, Nikita menyindir bahwa wanita ini hanya pura-pura baik di depan publik dan menyebutnya sebagai Markus alias Maklar Kasus. Mau cerita dikit saja dari perempuan dulunya banget dia adalah *** Tiba-tiba berhijab, tiba-tiba jadi besti orang yang sudah meninggal. Padahal selama itu orang hidup gak pernah main bareng tuh sama itu cewek gilingan. Lalu dipuja-puja netizen katanya care bantuin anak yang kehilangan orang tuanya. Lalu ini ***, sok-sokan jadi pahlawan bantu sana-sini padahal Markus. Mau coba isengin gue lewat semua jalur, tapi gak ada yang mau diajak kerjasama amatul lo ***. Eh kardus, mendingan fokus sama jilbab lo biar istikomah. Kalo jahat, lepas dulu hijabnya. Lagian aneh ya, kan gue gak kenal sama lo. Lo juga bukan temen gue, pengen banget lo jadi temen gue. Lo gak diajak ***. Dah, lo fokus jual diri aja berlindung di balik hijab lo itu. Tulis Nikita Mirzani di IG Story pada tanggal 25 September 2024 kemarin. Tak butuh waktu lama, netizen segera berspekulasi dan menduga bahwa sosok yang dimaksud Nikita adalah Marisha Icah, sahabat mendiang Vanessa Angel. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum jelas apa yang memicu kemarahan Nikita terhadap wanita yang ia maksud dalam unggahan story tersebut. Seolah merasa disindir, Marisha Icah segera bereaksi. Melalui unggahan story Instagram, Marisha menantak seseorang untuk meminta maaf. Tanpa menyebutkan nama, janda satu anak ini menunggu seseorang untuk meminta maaf dalam waktu 1x24 jam. Ingat ya, saya tunggu 1x24 jam Bang Jogo, tulis Marisha Icah. Lantas, benarkah unggahan Marisha Icah ini berkaitan dengan sosok wanita yang disindir oleh Nikita Mirzani? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah konflik ini akan berlanjut atau justru selesai dengan permintaan maaf? Yuk, kita tungguin aja kelanjutannya. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe. Sub indo by broth3rmax